Yo, hello semua, selamat datang kembali di Rider Review Channel review yang, yep, tentu saja kurang lebih akan mereview seputar Kamen Rider So, sama seperti biasanya, di hari minggu yang agak mendung ini Mimin akan kembali mereview tentang episode terbaru dari Kamen Rider Geek Atau lebih pasnya lagi, hal menarik dan kejutan yang akan terjadi Di episode 5 Kamen Rider Geek yang segera tayang minggu depan berjudul Duo Nervous Breakdown Tapi sebelum mulai, Mimin akan memberikan beberapa spoiler dulu Seputar episode 4 yang baru saja tayang tadi Dimana secara keseluruhan, episode kali ini benar-benar sangat emosional, intense dan cukup ngeri juga Dengan kenyataan bahwa masa lalu neon dengan sang ibu terungkap Kegilaan zombie dapan yang merikan dan keinginan asli milik neon yang ternyata heartwarming sekali Juga semuanya terungkap sekaligus dalam episode keren tersebut Dan ya, tanpa memperpanjang waktu lagi Mari kita mulai saja review kali ini dengan satu kalimat Ready to review Untuk yang pertama, Mimin akan mulai dari informasi yang paling mengejutkan dulu Yakni debut perdana Kamen Rider terbaru di Science Geek Bernama Kamen Rider Punk Jack Yap, di preview episode 5 Penampakan perdana Kamen Rider Punk Jack ini merupakan informasi yang paling mengejutkan Berhubung ya siapa sangka, setelah permainan berjalan Ternyata masih ada Rider baru yang bisa ikut menjadi peserta di Science Geek Padahal gamenya belum selesai Dan terutama, mengingat sekarang hanya tinggal 5 Rider yang tersisa By the way, dari segi desain dan penampilan sendiri Kamen Rider Punk Jack ini memiliki bentuk yang kurang lebih sama seperti Shiroe maupun Depend Yakni sama-sama memiliki helmet berdasarkan kategori beruang Hanya saja, jika Shiroe maupun Depend jenis beruangnya sudah bisa diindikasi dari nama mereka sendiri Maka untuk Punk Jack ini lebih sulit Karena namanya sama sekali tidak berhubungan sedikit pun dengan jenis beruang tertentu Dan melahir ke Jekol Hunter Dan ya, perbedaan dari Kamen Rider Punk Jack ini dengan Shiroe maupun Depend Terdapat pada warnanya yang secara keseluruhan orang cerah Juga corak garis di kedua matanya yang lebih tegas dan kenyataan Bahwa sama seperti Gids, Punk Jack memiliki aksesori susus di punggungnya Blue pasyal atau jubah panjang berwarna oren Masih belum diketahui informasi apapun tentang Kamen Rider Punk Jack selain penampakannya Jadi baik tujuan, bagaimana cara dia ikut Atau bahkan penggunanya semuanya masih diliputi misteri Tapi kalau harus menebak Dari informasi yang Mimin ketahui Kamen Rider Punk Jack ini merupakan NPC yang dikirim langsung oleh Panitia Design Grand Fix Untuk menggenapkan peserta di mission ketiga yang harus membuat kelompok dua orang Kedua, debut Kamen Rider Mary Armored Chain Array Dan Kamen Rider Nago Armored Claw Setelah di empat episode sebelumnya Om Morio sebagai Kamen Rider Mary Harus susah payah bertarung hanya dengan menggunakan Armored Dry Spuckle Yang sebenarnya alat pertahanan Tapi digunakan untuk menyerang juga Nah, di episode lima nanti Akhirnya Om Morio mendapatkan item baru yang lebih berguna sebagai senjata Yakni Chain Array Rice Spuckle Dan langsung digunakan di episode yang sama Untuk mengakses form barunya Kamen Rider Mary Armored Chain Array Sedangkan untuk Neon Di episode lima ini Dia juga akan mendapatkan Rice Spuckle baru bernama Claw Rice Spuckle Yang tentunya digunakan Neon untuk mengakses form barunya Kamen Rider Nago Armored Claw Yang secara kebetulan Sangat pas sekali dengan motif Nago Yang seperti kita ketahui hewan bercakar kucing Ketiga, persaingan antara Azuma dan Es Karena dari awal episode satu Gids Kita sudah diperlihatkan bahwa Azuma ini sepertinya punya dendam kesumat terhadap Es Untuk alasan yang belum diketahui Maka di episode kelima ini Besar kemungkinan kita akan mengetahui apa alasan dari rivalitas sengit kedua karakter ini Kempat, kemunculan musuh baru Tram Jamato Sebelumnya Kita sudah melihat ada banyak sekali kategori Jamato Semenjak episode 1 sampai 4 Mulai dari Kimono Shio Bandit Boss Bahkan zombie Jamato Dan di episode 5 Kategori baru Jamato juga akan hadir bernama Tram Jamato Yang dari segi penampilan terlihat memiliki tema kartu Dan untuk beberapa alasan Dibanding menyerang manusia seperti kategori Jamato lain Tram Jamato ini malah terlihat menculik manusia Kelima Inti cerita di episode 5 Akan berpusat ke Michinaga Azuma Jika Minasan membaca sinopsis dari web ofisial Kamen Rider untuk episode 5 Maka Minasan akan mengetahui Bahwa karakter yang akan jadi poin penting di ceritanya nanti Ternyata adalah Azuma Dan di preview Kita akhirnya bisa melihat keseharian Azuma Jika dia tidak sedang mengikuti Desire Grand Prix Keenam Mission ketiga Dibagi kelompok berjumlah 2 Rider dalam 1 tim Sesuai dengan yang tertulis di sinopsisnya Untuk mission ketiga Secara mengejutkan Para persertanya akan dikelompokkan dalam 1 tim berjumlah 2 Rider Dan cara ditelukannya adalah dengan diundi Untuk kelompoknya sendiri Di preview diperlihatkan ada Kamen Rider Gitz dan Kamen Rider Nago Kamen Rider Bava Dan Kamen Rider Tycoon Serta Kamen Rider Mary Dengan Kamen Rider Panjak Kalau untuk Gitz dan Nago Mimin sangat yakin kerjasamanya akan berjalan lancar tanpa masalah Tapi untuk Bava dan Tycoon Mimin tidak yakin kerjasamanya akan bagus Berhubung Azuma ini tipenya penyendiri Dan untuk Kamen Rider Mary dan Kamen Rider Panjak Semuanya masih misteri Well Mimin rasa untuk sekarang Sekian dulu Pembahasan tentang hal menarik dan kejutan Yang mungkin terjadi di Kamen Rider Gitz Episode 5 versi Rider Review By the way Untuk episode 5 ini Mimin sangat yakin Kalau episodnya akan sangat bagus dan penuh misteri Berhubung kita akan kedatangan Sang Rider baru Kamen Rider Panjak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!